Intro Welcome to our channel Indonesia saat ini sedang menghadapi persiapan pindah ibu kota Banyak pro dan kontra yang tertuai dari sini Tapi taukah kalian, ternyata perkara pindah ibu kota merupakan hal yang biasa terjadi Bahkan sejak zaman dahulu kala Seperti yang terjadi pada kerajaan-kerajaan zaman Nusantara Kalau kalian tidak percaya, simaklah ulasan data fakta berikut ini Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video dekatif dari Data Fakta Mataram Kuno Mari kita mengingat-ingat kembali pelajaran sejarah sewaktu sekolah dahulu Masih adakah serpian ingatan perihal kerajaan Mataram Kuno di kepala kalian? Ya, inilah kerajaan yang cukup besar dan berpengaruh di Pulau Jawa yang bercorak Hindu Kerajaan ini berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Kerajaan ini juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang Tapi tahukah kalian, nama Kerajaan Medang ini hanya disebut ketika kerajaan ini masih beribu kota di Jawa Timur saja? Pasalnya ibu kota Mataram Kuno atau Medang paling tidak pernah dipindahkan selama periode Jawa Tengah sebanyak dua kali Dilansir dari laman Historia.ad, bukti pemindahan ini terdapat dalam Prasasti Siwagraha tahun 778 Saka atau 856 Masehi Dan Prasasti Mantiasi I tahun 829 Saka atau 907 Masehi yang menyebutkan Mamratipura dan Pohpitu sebagai ibu kota Mataram Laman Historia.ad menyebut dalam Prasasti Siwagraha dikabarkan bahwa dialog kapala ditahbiskan pada tahun 778 Saka di Keraton Medang di Mamratipura Sementara Prasasti Mantiasi I mengisahkan seorang raja pada masa lalu yang tinggal di Keraton Medang di Pohpitu Pada eram Pusindok atau Sri Isyana Vikramadama Tunggadeva sekira tahun 929 Masehi Kerajaan ini dikabarkan dipindahkan ke Jawa bagian Timur Kahuripan Pernahkah kalian mendengar nama kerajaan Kahuripan ini sebelumnya? Kerajaan ini terletak di Jawa Timur yang didirikan oleh Erlangga pada tahun 1009 Kerajaan ini sebagai kelanjutan kerajaan Medang alias kerajaan Mataram Hindu yang runtuh pada tahun 1006 Kerajaan Medang hancur usai diserang oleh Raja Wurawari dari Luaram atau sekutu Sriwijaya Sang pendiri kerajaan Kahuripan yang juga merupakan kepunakan dan mawongsa teguh Ternyata juga pernah memindahkan ibu kota ke rajaannya Ibu kota pertama dibangun ketika dia ditahabiskan menjadi raja Setelah hancur pemerintahan dan mawongsa teguh yaitu Diwawatan Mas Bukti prihal ini disebutkan dalam prosesi Cane tahun 959 Saka atau 1037 Masehi Kahuripan disebutkan sebagai lokasi keraton Air Langga Kabarnya bersumber dari prosesi Terep dari tahun 954 Saka atau 1032 Masehi Pemindahan ibu kota itu karena adanya invasi musuh Selanjutnya dalam prosesi pemuatan tahun 964 Saka atau 1042 Masehi Ibu kota kerajaan ini diperkirakan kembali dipindahkan ke Dahana, Pura Majapahit Kalian pasti sudah tidak asing dengan nama kerajaan ini bukan? Apalagi dengan patihnya Gajamhada Kerajaan ini dikabarkan berdiri sekitar tahun 1293 Masehi hingga tahun 1500 Masehi Kerajaan ini menguasai sejumlah wilayah di Nusantara ketika dikuasai oleh Raja Hayamuruk sekitar tahun 1350 hingga tahun 1389 Bersumber dari leman historia.id Kerajaan Majapahit juga dikabarkan beberapa kali berpindah-pindah ibu kota Diduga ibu kota pertama Majapahit dibangun oleh Raja Wijaya di kawasan Tarik atau Trik yang ada di delta Sungai Brantas Sebelah timur kota Mojokerto saat ini Hal ini bersumber dari naskah Pararaton Nagakartagama, Kidung Ragalawe, Kidung Harsawijaya Serta diabadikan dalam Prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi dan Prasasti Sukamperta tahun 1296 Masehi Diduga ibu kota Majapahit pernah dipindahkan ke daerah Terowulan, Mojokerto Ini dibuktikan dengan penemuan sejumlah benda-benda arkeologis di daerah tersebut baru-baru ini Kerajaan Mataram Islam diperkirakan berdiri pada abad ke-16 Yang dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit Yaitu keturunan Ki Ageng Selah dan Ki Ageng Pemanahan Historia.id menyebut bahwa Babat Tanah Jawi memberi bukti adanya perpindahan ibu kota pada masa kerjaan Mataram Islam ini Kabarnya Ki Ageng Pemanahan, orang yang menurunkan dinasti Mataram Islam telah membangun sebuah pemukiman di Kuta Gede Nanti anak Ki Ageng Pemanahan, yaitu Panembahan Senapatilah yang membangun tembok di sekeliling kota Gede ini Genarisi selanjutnya Sultan Agung membangun keraton di wilayah Akarta Pewaris Mataram selanjutnya memindahkan lokasi keraton ke Peleret Laman Historia.id mengabarkan pada tahun 1677 Peleret diserang pasukan Truna Jaya yang memaksa Amangkurat melarikan diri ke barat Sehingga ia tewas di Tegalarum Ibu kota baru pun didirikan dan diberi nama Kartasura Selanjutnya pada tahun 1724 Kartasura digempur oleh Cakra Ninggar Tempat dari Madura Barulah pada era Susuhunan, Paku Buwono II, sebuah tempat baru dibangun di Surakarta pada tahun 1744 Kerajaan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura Ternyata di ibu kota baru Indonesia yang baru saja dipindahkan oleh Presiden Jokowi Pada zaman Nusantara juga pernah ada sejarah pindah ibu kota Ini bermula ketika Aji Kado merebut kekuasaan Sultan Aji Muhammad Idris Raja Kutai Kartanegara pertama yang memakai gelar Sultan yang tewas di wajah dalam peperangan melawan VOC Setelah Putra Mahkota Sultan Aji Muhammad Idris dewasa yaitu Aji Imbut Alias Sultan Aji Muhammad Muslihuddin kekuasaan kembali direbut dari Aji Kado Saat itu tahun 1780 Aji Imbut berhasil merebut kembali ibu kota pemerangan Sebagai Sultan ia memindahkan ibu kota Kesultanan Kutai Kartanegara ke Tepian Pandan pada tanggal 28 September 1782 Kabarnya alasan pemindahan ibu kota ini untuk menghilangkan pengaruh kenangan pahit masa pemerintahan Aji Kado Sebagai simbolisasi persemen ibu kota baru nama wilayah Tepian Pandan diganti menjadi Tangga Arung Kini seiring berjalannya waktu Tangga Arung lebih populer dengan sebutan Tenggarong Itulah tadi sejumlah kerajaan di masa Nusantara yang tercatat sejarah pernah juga memindahkan ibu kota Yap, begitulah dalam sejarah berbangsa pemindahan ibu kota itu merupakan hal yang lumrah atau biasa saja Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar Sampai jumpa di video edukatif data fakta selanjutnya